Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyatakan iman kita di hadapan Tuhan, baik saudara yang ada di rumah, kita ambil waktu sebentar untuk berdiri, dan pegang akitab saudara dengan tangan kanan, kita angkat ke atas, dan sama-sama kita nyatakan iman kita. Dalam hitungan ketiga kita mulai. Satu, dua, tiga. Ini adalah akitab saya. Saya seperti apa yang Kristus katakan. Saya memiliki apa yang Kristus katakan. Saya dapat melakukan apa yang Kristus katakan. Hari ini saya diajarkan firman Tuhan. Pikiran saya sadar, hati saya terbuka dan menerima. Saya bertobat dan diselamatkan. Saya tidak akan seperti dulu lagi. Amin. Silahkan duduk. Saudara mengambil tempat yang baik di rumah. Salam. Senang sekali pagi hari ini bisa berada kembali di antara bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, sekalipun di rumah. Pagi ini beberapa orang yang di Jakarta menelpon kepada saya minta didoakan. Banjir yang terparah sedang terjadi di daerah alim. Yang selama ini tidak pernah banjir. Konon katanya ada artis laki-laki yang memiliki beberapa mobil mewah yang namanya Atta atau Atta atau siapa ya, saya sudah lupa namanya. Itu mobil mewahnya ngambang semua karena banjir. Di Jepang, di daerah Okinawa, tsunami sementara terjadi 30 meter, tapi belum masuk kota. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Mari kita buka alkitab kita masing-masing. Yesaya 43, ayat 18-19. Apabila kita sudah mendapatkannya, kita sama-sama akan membacanya. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Firman-nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, sudah mulai maksudnya. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amen. Hari ini firman Allah saya berikan tema. Bangunlah jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Apabila disederhanakan kalimat ini. Lakukanlah sesuatu di tengah-tengah COVID-19 yang sedang terjadi. Walaupun pemerintah mengarahkan kita tinggal di rumah, bukan berarti diam-diam di rumah. Saya sendiri terpengaruh, dua bulan ini banyak di rumah, sampai berat badan naik 10 kilo. Dan sekarang saya sedang turunkan lagi. Bukan itu yang Tuhan mau kita di rumah. Tapi hari ini saya ingin mengatakan, Lakukanlah sesuatu di tengah-tengah COVID-19 yang sementara terjadi. Di Jakarta, lakukanlah sesuatu di tengah-tengah banjir yang terparah. Katanya sih, banjir yang terparah tahun ini. Rasul Paulus pernah mengingatkan. Apa yang kita tidak pernah lihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan, itu akan dialami oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Dulu ayat ini saya pikir untuk terima berkat Tuhan. Tapi belakangan Tuhan bilang, tidak. Ini COVID-19 yang sementara terjadi ya, apa yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Saya memasuki usia 70 tahun menuju 71. Sering dengar ada virus ini, virus itu, tapi tidak seperti kali ini. Banyak hal yang sementara terjadi membuat kita bertanya-tanya, kenapa, mengapa, ada apa. Tetapi hari ini, untuk orang yang mencintai Tuhan, apa yang kau tidak pernah lihat oleh mata, ini sedang terjadi. Apa yang kita tidak pernah dengar, ini yang sedang kita dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ini yang sedang kita alami. apa yang dimaksudkan dengan membangun jalan di Padang Belantara. Apa yang dimaksudkan dengan membuat, membangun sungai-sungai di Padang Belantara. membuat jalan di Padang Gurun. Padang Gurun, Padang Belantara adalah berbicara tentang dunia ini. Menjelang pengangkatan sebelum kita diangkat Tuhan, jangan saudara hanya menunggu. Menunggu, menunggu, dan menunggu. Tetapi lakukanlah sesuatu. Di dalam Alkitab selalu menggambarkan keempat penjuru dunia ini, utara, mulai dari timur, barat, utara, selatan, terwakili dengan empat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Untuk membangun jalan di Padang Gurun, dan sungai-sungai di Padang Belantara. Ada empat hal yang perlu kita lakukan. Saya sebut saja 4B. 4B ini yang pertama-tama adalah berkorban. Kata berkorban itu pengertiannya luas. Masih ingat? Sakyus ketemu Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, Aku akan ke rumahmu. Sampai di rumah, Tuhan tidak bicara, tidak banyak khotbah, tidak banyak ngomong. Lalu dia bilang, Tuhan, setengah yang pernah kutipu, akan ku kembalikan orang. setengah lagi, aku akan ku bagikan uangku kepada orang-orang miskin. Berkorban di sini, pengertiannya adalah bertobat. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada pertobatan. Saya sudah ingatkan, sejak awal streaming, Tuhan melihat hati. Iblis melihat di luar. Banyak orang Kristen, terlalu tertarik, melakukan sesuatu yang di luar. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tapi itu jadi incaran Iblis. Tetapi Tuhan melihat di dalam. Jadi kata berkorban ini, adalah pengorbanan, yang di dalamnya ada pertobatan. Ada ketaatan. Tahun 98, saya mengisi acara retret, kaum muda, yang diadakan di puncak, di Sarwa, berangkat dari salah satu gereja, di Bogor. Pada waktu itu, gereja sudah menyediakan satu bus, bisa membuat 60 penumpang. Saya tanya, pesertanya berapa? 48 orang. Kalau begitu, semua naik bus. Yang laki-laki bilang, oh om, kita naik motor om. saya bilang, jangan, liburan begini, jalan pasti macet, pasti, keadaannya tidak senyaman. Lebih baik kita kumpul dalam satu bus. Kita bisa, memuji Tuhan, kita bisa sharing. pokoknya, pokoknya saya sudah bilang, jangan ada yang naik motor, semua naik bus. tapi, tapi, kemudian, ibu gembala bilang sama saya, om, biar jo, yang laki-laki suka naik motor, karena anaknya, ibu pendeta, ada motor baru, dia mau pamer motor barunya. saya bilang, terserah, kalau memang ibu ambil keputusan seperti itu. Tapi, seperti yang ibu bilang, saya sebagai pemimpin, rombongan ini, sekaligus pembicara, sekaligus bertanggung jawab. Maaf, saya tidak bertanggung jawab, tentang perjalanan ini. Kalau ada yang naik motor. Ya sudah. Waktu meberangkat, saya bilang, coba dihitung di bus berapa orang, hitung, 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 38 orang. Berarti, berapa orang yang naik motor, matematika saudara berhitung, berapa pesertanya, 45, potong 38. Berarti, 7 orang naik motor. Benar saudara, mereka ada di depan bus. Seakan-akan, mereka mau pamer, mereka punya motor baru. Seakan-akan, mereka mau pamer, mereka katakan, saya jago naik motor. perjalanan baru setengah jam, melewati, keluar dari tol, Bogor, masuk ke Cisarwa. Dalam satu tikungan, tiba-tiba ada mobil bus dari depan, terlalu ke tengah. seharusnya dia tidak boleh di tengah, karena itu berbahaya. Seharusnya dia ada di pinggir. Dan benar saudara. Beberapa motor yang ada di depan, terserempet bus. sebagian terlembar, sebagian luput. Kemudian bus itu jalan, tidak berhenti, karena bus tidak merasa bersalah, karena mungkin bus pikir, kalian kok jalan di tengah, jadi sama-sama di tengah. Akhirnya kita berhenti busnya, dua orang dilarikan ke rumah sakit. Karena pendarahan, yang lain dinaikkan di bus. Motor yang masih bisa dipakai, saya sarankan, tinggal saja, titip, ada satu ibu yang tidak jauh dari situ, ada buka rumah makan, titipkan saja di situ. Ada yang tanya saya, bisa kok om naik motor lagi? Saya bilang jangan. Tinggalkan saja, tidak apa-apa, tidak usah takut hilang. Kasih tahu, ini kecelakaan, kami titipkan, busa kami ambil. Singkat kata, korban ini adalah ketaatan. kadang-kadang kita tidak taat. Sampai, ada hamba Tuhan memberikan ilustrasi begini. Iblis satu hari ketemu Tuhan. Seperti Alkitab pernah catat, siapa yang ditemui seolah, siapa yang ketemu Tuhan, membicarakan tentang Ayub? Iblis. Ceritanya ini Iblis bilang begini, Tuhan, kalau mau lihat orang Kristen yang betul-betul, nanti ketika COVID-19 terjadi, kelihatan yang asli atau bukan. Kristen-Kristen yang palsu, mereka bilang, pesedap sekali, tidak ada kebaktian lagi, pesedap sekali di rumah, jadi hari-hari ini, kemudian Iblis itu berkata, Tuhan, kalau ada COVID, pasti orang Kristen berhamburan. Tuhan bilang, masa sih? karena yang Iblis bilang, mereka cuma hari minggu ke gereja, tapi mereka punya hati tidak mencintai Tuhan. Mereka masih membenci saudaranya, membenci suaminya, membenci istrinya. kelihatannya masih bersama-sama ke gereja, tapi hidupnya sudah tidak berkena. Dan anehnya Iblis bilang, orang Kristen yang bilang benci sama Iblis, tapi tiap hari, dia lakukan, apa yang Iblis mau. Tuhan bingung dengan kata-kata Iblis ini. Tuhan bilang, oke kalau begitu, bikin saja COVID-19, mau lihat orang Kristen seperti apa. Hari-hari ini, banyak orang Kristen yang berhamburan. Di Jakarta ada orang Kristen ikut antrian, untuk dapat beras. Hanya sekedar beras 5 kilo. Mungkin dalamnya ada super mie beberapa bungkus. Mereka membaur dengan dunia ini. Mereka pikir, kalau orang dapat kita nyanda. Padahal, kekristenan bukan seperti itu. Ada bedanya. Satu bantuan yang didatangkan di kampung Monosobo. Di kampung itu sudah ada gereja. Berapa masyarakat sudah ke gereja. Ketika bantuan itu datang, namanya Ibu Sumia, bilang, Pak terima kasih, kami sudah cukup. Loh bu, gratis ini bu. Terima kasih, kasih yang lain saja. Kami sudah cukup. Saya masih ingat, waktu bangun gereja ini, ada mobil pelat merah berhenti. Bapak-bapak pakai baju coklat, dua orang turun. Pak pendeta ya? Saya bilang, oh iya. Bapak lagi bangun gereja? Iya. Pak, kita dari Departemen Agama mau bantu pembangunan gereja ini. Bapak perlu uang berapa? Wah, pertanyaannya mengerikan. Bapak perlu uang berapa? Saya ditanya begitu, tidak bisa jawab. Saya bingung. Saya bilang, begini Pak, saya belum tahu ini habis uang berapa. tetapi yang pasti Tuhan sudah sediakan. Oh, jadi, you tidak mau bantuan dari Departemen Agama? saya bilang, bukan tidak mau. Mungkin, ada gereja-gereja lain yang lebih butuh. Kemudian, jadi betul, dia bilang, Bapak tidak bersedia menerima bantuan dari Departemen Agama. Saya bilang, saya bersedia, anggaplah itu saya sudah terima, tolong calurkan untuk gereja lain. Oh iya, mereka pamit. berapa bulan kemudian dalam satu pertemuan pendeta, saya didatangi satu pendeta. Pak pendeta, bagaimana pembangunan gereja? Di sana dapat doi berapa? Doi apa? Saya bilang, dari Departemen Agama. Oh, saya pernah didatangi, tapi saya tidak terima. Saya bilang, tolong kasih gereja-gereja yang membutuhkannya. Waduh, orang ditipu. Orang suruh tanda tangan 100 juta, tapi umumnya 7 juta. Hilang 93 juta. Dikorupsi oleh Departemen Agama. Itu dulu. Kira-kira tahun 86 bangun gereja. Sudah berapa tahun? 34 tahun. 34 tahun lalu ya. Itu zaman-zamannya Pak Harto mungkin ya. Wah, seperti itu saudara. Jadi tanda tangan 100 juta, tapi uang yang terima cuma 7 juta. Saya bilang, wah, untung saya tidak terima. Saya bilang, kadang-kadang kita terpengaruh dengan keadaan dunia. Tapi kemurahan Tuhan, saya melihat dalam 2 bulan ini jemaat, menado, dan bitung dipelihara oleh Tuhan. Hampir tidak ada berita yang sakit, apalagi yang meninggal. Sekarang kalau meninggal sudah tidak boleh kumpul banyak orang. Ya, dibatasi. paling yang boleh cuma keluarga ya. Dan boleh satu mobil isi jenazah, kemudian keluarga 4 kanan, 4 kiri, wah, sudah tidak boleh. Jadi banyak hal dunia sedang terjadi. Dan banyak kita berpikir, beberapa bulan lagi akan berakhir. tapi beberapa pengamat seperti WHO, WHO itu adalah badan kesehatan dunia, mengatakan keadaan akibat COVID-19 ini tidak akan kembali 100%. 100%. Sedangkan kita berharap bulan depan mungkin sudah beres. Sampai pernah dalam pidatonya Presiden Jokowi, dia mengatakan kita harapkan bulan 6 semua sudah kembali. Anak-anak sekolah sudah ke sekolah. Masjid sudah dipakai untuk ibadah. Gereja sudah bisa dipakai ibadah. tapi ternyata begitu dapat berita itu MUI kemarin sudah mengeluarkan surat Surabaya semua masjid sudah dipakai ibadah. Mungkin Jakarta belum, Menado belum, tapi dalam waktu dekat mereka akan paksakan untuk bisa beribadah. Tapi ini kenyataan. Nah bagaimana selama ini kita berpikir keadaan akan pulih, keadaan akan pulih. Mungkin pulih, tetapi tidak seperti dulu. Sampai seorang pengamat mengatakan kita akan mengalami zaman yang namanya new normal. Normal, tapi normal yang baru. Bukan normal yang seperti dulu. berkorban. Tuhan Yesus sudah membuktikan dirinya dalam pengorbanannya. Pengorbanan tidak akan terjadi kalau tidak ada iman, beriman. Karena Tuhan berkata dengan iman kita akan melakukan sesuatu. Tanpa iman kita tidak akan melakukan sesuatu. apa yang Tuhan lakukan dengan iman. Karena Bapak menjanjikan kalau dia mati di kayu salib, dia akan menyelamatkan banyak orang. Dia akan kembali diangkat ke surga. Jadi iman, lakukanlah sesuatu dengan iman. Kalau saudara membantu orang, jangan berharap balasan dari orang itu. dengan iman saudara akan menerima balasan dari siapa? Dari Tuhan. Amen. Ada beberapa ibu di Bitung mengeluh. Pak, itu jemaat baru pak. Selesai ibadah, tempel-tempel sama saya, pinjam doi pak. Jemaat baru ke gereja, selesai ibadah, tempel dengan ibu ini, pinjam doi. Kita bilang, kalau kita ada, kasih pinjam. Tapi kalau kita tidak ada, kasih jawaban Tuhan. Dia minta banyak, dia mau pinjaman satu juta. Kalau ada, ya kasih. Kalau enggak ada, enggak ada, kita cuma ada seratus ribu, ya kasih seratus ribu itu. Dan bilang ini berkat, enggak usah kasih pinjam. satu saat setelah beberapa bulan, ibu yang mbak pinjam doi ini sebenarnya tidak muncul ibadah lagi. Beberapa ibu-ibu datang melapor ke saya. Pak, pak, itu ibu selama tidak ke gereja lagi. Dia ada pinjam kita satu juta, dia ada pinjam kita dua juta, dia ada pinjam kita lima juta. Wuduh, total kemarin hampir sepuluh juta. saya bilang begini, waktu itu kamu kasih pinjam karena apa? Ya, karena dia butuh. Apakah karena kamu tahu kamu di dalam Tuhan bisa bantu dia dengan pinjamanmu? Ya, kita harap bisa kembali. Ada satu ibu yang pinjam itu dia bilang, bu, kita pinjam satu juta, nanti bulan depan kasih kembali dua juta. Waduh, sombongnya bukan main. Satu juta pinjam, dia mau kasih kembali dua juta. Orang Kristen tertarik dengan yang begini-begini. Satu juta kalau mendapat dua juta, padahal tidak balik. Saya bilang, bu, relakan sudah. Ah, kita mau cari dia. Mau cari di mana? Ada satu ibu bilang, kita mau lapor pulisi. Lebih banyak doi ibu habis. Jadi, kalau ada orang kehilangan lapor polisi, setelah polisi ketik-ketik-ketik, polisi bilang begini, bu, ini ada biaya untuk cari orang itu. Biaya apa? Doi bensin. Kan mesti cari menyandar bajalang, pakai mobil. Polisi, berapa pak bensin? Ya kasih tinggal 500 ribu. Besok dia telpon lagi, oh orangnya ada di kotak mau bahku, perlu tambah satu juta lagi. saudara cuma cari uang 2-3 juta, saudara bisa habis puluhan juta. Tapi banyak orang krisen pilih jalan-jalan seperti itu. Beriman. Sadarilah yang kita bantu, tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dipuji, tidak perlu minta ganti, Tuhan yang akan ganti. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu di tengah-tengah covid yang terjadi. B yang ketiga adalah bersyukur. Stop sungutan, stop omelan, stop menyalahkan orang. Bersyukur. 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 Karena ketika saudara bersyukur, di dalam tubuh kita ada satu hormon yang membuat kita sehat. Tapi ketika saudara mengeluh, di tubuh kita ini ada satu hormon yang akan menarik semua yang bagus dari tubuh saudara. Sehingga saudara akan jadi keriput, saudara akan jadi suam, susah makan, susah tidur, karena hormon itu. Yang terakhir, dengan kejadian dua bulan ini, istri saya sering tanya, Kong sekarang bayar lampu gereja bagaimana? Kong sekarang bayar ini bagaimana? Kita bilang, apa yang ada dipakai dulu. kalau kita tidak bayar kan listrik dimatikan? Ya jangan tidak bayar. Mungkin hemat di lain diarahkan ke sana. saya sendiri pun mengalami hal yang sama. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya pikir sampai hari ini Tuhan pelihara saya bukan tambah kurus malah tambah gode. Berarti memang janji Tuhan kalau kita bersyukur Tuhan jaga, Tuhan pelihara. B yang keempat ini adalah beradaptasi. Beradaptasi. Penyesuaian. Dulu satu bulan kalau tidak ada lima juta kita tidak cukup. Sekarang saudara bingung kok cuma satu juta kok cukup ya? Lalu saudara mau mengomel saudara tidak beradaptasi. Saudara tidak akan mengalami. Saudara tidak mampu bangun jalan di tengah padang gurun. Saudara tidak mampu membangun sungai di padang belantara. Biarlah hari ini firman Allah mengingatkan saudara lakukan sesuatu di tengah-tengah penantian saudara. Kita sedang menantikan dua hal. Pertama kalau Tuhan izinkan covid bisa berlalu walaupun tidak seperti dulu. Yang kedua menantikan menantikan apa saudara? Pengang katan. Jangan lupa tetap kita siap. Kapanpun Tuhan angkat siap. Berbahagia saudara yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dengan baik. Amin. di India di India ada satu misioneri masuk dari kampung lain memberitakan Injil. Kemudian ditangkap oleh kepala suku kepala suku bilang kamu dari kampung lain mau datang sini mau apa? Yang lain semua teriak oh dia mau jadikan kita Kristen. Kemudian kepala kampung bilang hari ini kamu datang dengan suami dengan maksudnya dengan istri suami istri dan dua anak. Kalau kamu mau selamat keluar dari kampung ini jangan lagi jadi Kristen. Terus suaminya yang misioneri ini bilang maaf pak dia kemudian menyanyikan satu lagu tadi sudah disinggung sebentar lagu tadi mengikiring Yesus keputusan kemudian dia kepala suku bilang berhenti sekali lagi kamu nyanyi aku tembak dua anak dia tetap nyanyi dan dua anaknya ditembak tinggal suami istri dia ancam lagi kalau kamu masih nyanyi lagi istrimu akan kami bunuh dia nyanyi dan istrinya dibunuh sekarang dia bilang terakhir kamu boleh tinggalkan tempat ini kalau kamu tidak jadi Kristen lagi tidak misioneri mengatakan saya tetap mengikut Yesus dia nyanyikan lagu dia rubah walau sendiri mengikut Yesus walau sendiri mengikut Yesus malau malau mengikut Yesus ku taingat ku taingat tidak sempat dijermahkan dia nyanyikan seperti ini dalam bahasa Inggris karena misioneri ini sempat satu tahun belajar di Amerika dia katakan ku cinta Yesus keputusaku ku cinta Yesus keputusaku ku cinta Yesus keputusaku ku taingat ku taingat akhirnya dia ditembak dan dia gugur tapi lagunya sampai sekarang orang masih ingat bukan cuma lagunya Tuhan ingat dia dia ada di sisi Tuhan jangan sampai saudara berubah jangan dunia mengubah cinta saudara kepada Tuhan jangan dunia merubah saudara walaupun dalam kesulitan apapun sebesar apapun ku cinta Yesus keputusaku ku cinta Yesus keputusaku ku cinta Yesus keputusaku saya serahkan ke pemimpin pujian untuk berdoa ku taingat dalam bahasa inggris dia terjemahkan I follow Jesus this my decision I follow Jesus this my decision I love you Lord 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 kita masuk dalam hadisat Tuhan I love you all